Oke, sudah ya. Nah, sembari teman-teman mengaktifkan kamera nanti, kita lanjut ke perkenalan selanjutnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kan kita ada kolaborasi nih antara kolam baca dengan Taman Baca Rimba. Kebetulan kita sudah kedatangan juga kakak-kakak abang-abang dari komunitas Taman Baca Rimba. Di sini sudah bergabung bersama kita, ada Kak Rahmarin Jani. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Halo. Ya. Oke, nggak apa-apa Kak, santai. Nah, tadi kolam baca sudah memperkenalkan nih Kak, gimana kegiatannya dan kurang lebih pengenalan singkat lah gitu Kak. Sekarang kita juga minta ini ke kakak-kakak abang-abang dari Taman Baca Rimba. Salah satu perwakilannya, mungkin Kak Rahma aja langsung gitu ya, buat memperkenalkan nih gimana sih Taman Baca Rimba itu awalnya bagaimana, terus kegiatannya seperti apa aja gitu Kak. Aku persilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Wilkis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya, saya baru gabung ya agak telat. Jadi, kalau diminta sila tentang Taman Baca Rimba, Taman Baca Rimba itu, kita ada di Nagari Banai, Kecematan Sembilan Kotok, Kabupaten Darma Saya. Taman Baca Rimba baru hadir sejak Agustus, Agustus tahun lalu, itu kalau sejarahnya, ini kebetulan saya bersama Novela, jadi kami Alhamdulillah berdua dulu merintis Taman Baca Rimba, jadi benar-benar cuma berdua ya, yang awalnya harusnya ternyata saya pun baru kenal Vela tahun lalu, dan mengungkapkan keinginan saya membentuk Taman Baca, dan Vela juga ternyata punya kenginan yang sama, karena kebetulan Vela berasal dari Nagari Banai, kalau saya dari luar. Alhamdulillah, Agustus tahun lalu, kami bentuk Taman Baca dan dihadiri oleh dua orang peserta. Selanjutnya, rumah Vela terbuka, kita pakai sebagai markasnya Taman Baca, dan sejak November tahun lalu kami buat program, itu namanya Jangka Sudut Nagari. Nah, Jangka Sudut Nagari ini kami datang ke Nagari atau desa terjauh dari Kecematan Sembilan Koto, itu Lubukta Lau namanya. Di sana kami datang bertemu anak-anak, kami bawa buku, kemudian ada agenda bermain, permainan edukatif, dan sebagainya bersama anak-anak. Dan sejak, Alhamdulillah, sejak itu, banyak pemuda-pemudi di sini yang asli dari Kecematan Sembilan Koto itu gabung bersama Taman Baca Rimba. Alhamdulillah, tahun ini kami ada program baru lagi, namanya Perpuseling, Perpusakan Keliling. Jadi Perpusakan Keliling ini, kita keliling ke beberapa desa yang menurut kami perlu untuk didatangin dan buka lapak baca di sana. Nah, selain agenda membaca bersama anak-anak, kita juga ada agenda permainan, permainan edukatif, dan beberapa agenda kita minta anak-anak untuk membuat sesuatu dari sampah, dari pemanfaatan limbah sampah. Dan Alhamdulillah, sekarang Taman Baca bisa menjangka empat lokasi di Kecematan Sembilan Koto. Itu ada di, tadi, Nagari Banai itu ada dua, di Banai sendiri, dengan di Lubu Talau yang terjauhnya, kemudian di Nagari Lubu Kara, itu ada di Koto Lamo, itu cukup jauh, di sana juga nggak ada akses jaringan, sama dengan Lubu Talau yang sangat jauh, akses jaringan dan jalanannya juga nggak bagus, sama di Nagari Silago. Kurang lebih sih seperti itu, Taman Baca Rimba. Jadi kenapa sih Taman Baca Rimba hadir? Itu bentuk keresahan kami sih, melihat kondisi anak-anak di Kecematan Sembilan Koto. Itu Kecematan Sembilan Koto itu, khususnya di Nagari Banai, jaraknya dari Pulau Punjung, yang pusat kota Kabupaten Darmes Raya, itu sekitar 2 jam, itu dengan jalanan yang lumayan, jalanannya lumayan banyak lubangnya, dan akses jaringan di sana nggak ada. Ini karena melihat itu, kami merasa Taman Baca Rimba perlu hadir di sana, untuk membantu anak-anak di sana bisa sama-sama meraih. Saya kira cukup sekian Kak Bilkis, perkenalan singkat tentang Taman Baca Rimba. Nanti kalau misalnya teman-teman masih pengen tahu tentang Taman Baca Rimba, bisa kepoin Instagram kita. Oke, makasih Kak Bilkis. Oke, siap. Terima kasih juga Kak Siti Rahma dan Kak Novela. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman, perkenalan terkait dengan Taman Baca Rimba. Kayak yang udah dibilang sama Kak Rahma tadi nih, kalau emang kepo sama kedua komunitas ini, boleh nanti nih para foundernya tolong ketikin di kolom chat, apa Instagram lengkapnya, biar teman-teman pada follow dan pantengin kegiatan kita apa aja gitu. Oke, sudah perkenalan. Sekarang kita sampai nih ke saat yang ditunggu-tunggu, penyampaian materi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Kita sudah kedatangan Bang Muhammad Subhan. Selamat siang Bang Subhan. Selamat siang Kak Bilkis dan teman-teman. Assalamualaikum Wr. Wb. Oke, Waalaikumsalam. Nah, baik sebelum kita melanjutkan mendengarkan pemaparan materi dari Bang Subhan, kita perlu kenal dulu nih teman-teman. Bang Subhan ini merupakan seorang penulis, motivator, kepenulisan, editor, dan juga sekarang juga merupakan pegiat literasi Sumatera Barat. Selanjutnya juga Bang Subhan pernah menjadi redaktor budaya harian rakyat Sumatera Barat, juga seorang wartawan harian mimbar Minang, dan juga merupakan koresponden beberapa tabloid di Minang gitu teman-teman. Untuk keorganisasian, Bang Subhan juga sudah banyak sekali mengikuti keorganisasian, dan diantaranya yang terbaru adalah Pembina Warung Literasi Hamasah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Stay Imam Bonjau Padang Panjang. Juga dulu pernah menjadi penasihat ikatan pelajar dan mahasiswa Aceh, penasihat komunitas seni Kuflet Padang Panjang, dan masih banyak lagi organisasi yang pernah diikuti oleh Bang Subhan. Selain itu, teman-teman juga perlu tahu bahwasannya Bang Subhan ini juga sudah menulis karyat, diantaranya ada novel Rumah Masa Kecil yang masih dalam proses terbit, terus Rumah di Tengah Sawah yang terbit pada 2015, ada buku puisi tunggal Kesaksian Sepasang Sendal, dan buku Cerpen, dan masih banyak lagi. Nah, makin penasaran dong kita ya teman-teman, melihat apa saja yang telah dikerjakan atau sedang dikerjakan Bang Subhan ini. Maka dari itu, teman-teman sekalian, tidak perlu berlama-lama mendengarkan bacotan saya, lebih baik kita mulai saja untuk mendengarkan pemaparan materi, yaitu bagaimana upaya kreatif pemuda bangun desa sejak ini yang akan dipaparkan oleh Bang Muhammad Subhan. Kepada Bang Muhammad Subhan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Bilkis yang luar biasa, dan teman-teman di webinar siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Agar Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Ibsar Muhammad s.a.w. Yang saya hormati teman-teman di komunitas kolam baca, dan kawan-kawan pegiat di komunitas taman baca rimba, juga seluruh peserta di berbagai kota barangkali yang hadir di webinar kali ini. Sebuah kehormatan bagi saya diundang oleh kawan-kawan untuk sharing, dan tentu saja untuk memberikan penguatan-penguatan tentang kerja kreatif, khususnya di taman bacaan masyarakat, atau di ruang baca yang kawan-kawan sudah lakoni selama ini. Posisi saya, teman-teman, bukan seorang pakar, ataupun tidak memposisikan sebagai seorang ahli, tapi sebagai sahabat saja, sebagai kawan-kawan ngopi. Yang nanti tentu saya pun akan berharap mendapatkan banyak informasi, masukan dari kawan-kawan untuk gerakan-gerakan kolaborasi dan kolabor aksi yang akan kita lakukan barangkali di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Kak Gilke sudah memperkenalkan saya, singkatnya saya Muhammad Subahan, penulis, motivator kepenulisan, dan pegiat literasi. Saya domicili di kota literasi Padang Panjang, kenapa disebut sebagai kota literasi? Karena Padang Panjang pada tahun 2018, yang diprakarsai oleh pemerintah kota Padang Panjang melalui dinas perpustakaan dan kearsipan kota Padang Panjang yang kita dukung bersama, terutama forum pegiat literasi kota Padang Panjang, kebetulan saya diamanahkan sebagai ketuanya, mendorong pemerintah kota untuk melakukan gerakan-gerakan masif ke masyarakat, dan salah satu poin pentingnya adalah bagaimana menjadikan kota ini adalah kota literasi. Kita-cita itu sudah terwujud pada tahun 2018 bersamaan dengan temu penyair Asia Tenggara, pencatatan rekor muri untuk penulisan puisi terbanyak tentang bahaya narkoba, dan kegetan-kegetan literasi lainnya. Nah, di webinar kali ini saya akan coba sharing kepada kawan-kawan, ada beberapa penguatan-penguatan kreatif yang perlu kita terapkan bersama di Taman Baca agar komunitas dan ruang baca kawan-kawan semakin dasyat gerakannya. Insya Allah kita sharing. Baik, saya akan memberikan judul presentasi ini dengan judul kerja kreatif dari Taman Baca, penguatan program pemuda membangun desa, sesuai dengan topik yang sudah dibagikan beberapa hari terakhir. Oke, mohon bantuan nanti admin ya, untuk next-next saja. Kita lanjut. Tentu kalau berbicara literasi, kalau berbicara literasi, ragam tafsirnya itu macam-macam. Nah, ini ada foto, ini ruang baca rimba bulan. Ruang baca rimba bulan, salah satu ruang baca yang saya bina di kota Padang Panjang. Kegiatannya banyak untuk pembinaan anak di sekitar ruang baca rimba bulan ini. Kenapa dikatakan rimba bulan? Karena ini agak mirip dengan rimba komunitas Taman Baca Rimba, kalau kita rimba ruang baca rimba bulan. Nah, karena di Padang Panjang dikelilingi oleh rimba belantara, ada rimba singgalang, rimba merapi, rimba tandike, rimba bukitui, dan lain sebagainya. Jadi, Padang Panjang ini berada di tengah-tengahnya, dan atas filosofi itu kita bubuhkan, kita lekatkan di ruang baca ini. Nah, kalau berbicara literasi, tentu agamnya banyak lagi. Dan kawan-kawan, saya kira sudah paham semua tentang itu. Literasi adalah kualitas atau kemampuan melek, huruf aksara yang dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Jadi, poin dasarnya, gerakan literasi yang kita lakukan ini adalah yang paling dasar di antara enam literasi dasar itu, yang pertama adalah literasi baca dan tulis. Bagaimana kalau bahasa saya itu memelekkan yang belum melek? Kalau untuk lembaga pendidikan, dari mulai PK sampai pergulungan tinggi, sudah merata, saya bisa bermanfaat di masyarakat. Tapi tentu saja, bukan saja persoalan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan mereka berbicara, berhitung. Dan yang paling penting adalah nanti dengan gerakan-gerakan literasi yang kita lakukan ini, orang-orang atau masyarakat, anak-anak yang kita bina, mereka bisa memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi literasi itu bukan sekedar literasi-literasi saja, tapi nanti endingnya dari ilmu, pengalaman, kemampuan berliterasi ini, orang-orang yang kita bina, masyarakat yang kita bina, mereka mampu menyelesaikan persoalan kehidupannya. Nah, itu catatan pentingnya. Oke, lanjut. Bang Raja atau siapa adminnya? Nah, kemudian nanti dari gerakan literasi ini, kawan-kawan, mau next layarnya? Nah, dari gerakan literasi yang dilakukan oleh komunitas kolam baca atau komunitas rimba, itu nanti dilingkuhkan masyarakat setempat, akan tumbuh budaya. Budaya apa? Budaya literasi. Budaya literasi ini tentu saja merupakan kemampuan di mana setiap orang memiliki sikap cerda. Bersama, berempati. Jadi tidak sekedar simpati, tapi juga berempati kepada masyarakat sekitar, jeli, pembelajar sepanjang hayat, berbudaya, dan mampu membaca lingkungannya, dan mampu mengaktualisasikannya dalam tulisan atau karya. Nah, empati ini yang hari ini mulai tergerus oleh banyaknya pengaruh-pengaruh digitalisasi. Kalau ada tetangga sakit, tetangga meninggal dunia, atau orang-orang yang butuh pertolongan, kadang-kadang mereka tidak terpantau pertangani secara maksimal. Maka, orang-orang yang literat, masyarakat yang literat, dengan kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan, nanti akan menumbuhkan budaya berempati itu. Dan inilah yang akan menjadi PR kita bersama. Oke, lanjut. Nah, di beberapa kota, kawan-kawan, lanjut slide-nya. Ya, di beberapa kota, kawan-kawan, mereka melakukan gerakan-gerakan literasi yang masif, menggerakkan perpustakaan, sehingga menyentuh kantong-kantong literasi yang tersebar di berbagai daerah. Nah, saya salut dengan kawan-kawan di Sawah Luntun, dan di Dato Rumah Seraya, karena wilayahnya luas, beda dengan Padang Panjang, kota paling kecil di Sumatera Barat, hanya 23 km persegi saja. Tapi kalau Dharmas Raya, Sawah Luntun, saya kira lebih luas dari itu, dan jangkauannya bisa lebih luas. Dan kerja kawan-kawan, bisa saya katakan lebih berat dibanding kerja kami di Padang Panjang, yang sebuah kota. Sebuah kota kecil, yang secara umum fasilitas kotanya itu sudah sangat mendukung sekali. Nah, kawan-kawan di daerah, terutama di Pelosok, tentu ini akan menjadi problem tersendiri. Nah, kawan-kawan di kota-kota lain, misalnya di Grisik, mereka untuk menjangkau masyarakat, agar mereka mau membaca, mereka membuat perpustakaan bergerak namanya. Ada namanya pedati pustaka. Nah, pustaka bergerak ini merupakan jejaring warga, yang mereka bekerja secara sukarela, membangun kemandirian masyarakat, lalu membawa buku-buku itu menyentuh kantong-kantong literasi tadi. Dan buku-buku itu digratiskan, tidak berbayar, dan mereka terutama di Grisik memanfaatkan pedati pustaka. Nah, pedati pustaka ya. Nah, dibuatnya berbentuk pedati, mungkin ditarik dengan sepeda motor, atau bahkan juga ada juga yang menarik dengan hewan-hewan tertentu, kuda, tokerbol, dan sebagainya, agar buku ini bisa jalan begitu. Oke, next, lanjut. Lalu di Surabaya, di Sidoarjo, di Sidoarjo itu mereka buat becak, becak pustaka. Jadi dengan becak pustaka ini, mereka menjangkau daerah-daerah tertentu, pusat keramean anak-anak, dan pun sama di Surabaya. Mereka juga membuat becak pustaka. Jadi meletakkan buku-buku itu ke dalam becak, bermacam-macam mode transportasinya, lalu mereka gerakkan, digerakkan oleh pegiat-pegiat literasi ini, sampai ke kantong-kantong literasi itu, lalu buku itu disebar, dibagikan, agar anda membaca. Lanjut, kemudian ada di Manokwari. Nah, Manokwari di Papua, ini yang lebih berat saya kira medannya, karena naik bukit, turun lembah, gunung, dan itu mereka memanfaatkan transportasi kuda. Jadi diletakkan rak bukunya di pundak bunggung kuda, lalu buku itu dibawa berkilometer saya kira, gerakan kawan-kawan di sana. Kemudian juga ada di Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat, karena daerahnya pantai, mereka membuat perahu pustaka. Nah, ini keren saya kira ya, perahu pustaka. Kenapa demikian? Karena anak-anak pantai yang mereka sibuk dengan memancing, membantu orang tua menarik pukat, dan lain sebagainya, habis kegiatan itu, mereka tentu bingung mau bermain apa. Nah, ketika teman-teman kegiat literasi di Sulawesi itu membuat perahu pustaka, lalu anak-anak diajak untuk membaca di atas perahu, itu akan meninggalkan kesan kenangan tersendiri, dan barangkali kelak pada 10-20 tahun akan datang, dari perahu pustaka ini akan lahir Menteri Kelautan, seperti halnya Menteri Susi, dan lain sebagainya. Jadi intinya prinsip dasar gerakan literasi itu, kawan-kawan, adalah bagaimana membawa buku sedekat mungkin ke masyarakat. Kalau dulu konsep perpustakaan itu, orang disuruh datang ke perpustakaan, tapi sekarang bagaimana orang-orang di perpustakaan, termasuk di taman-taman baca, itu dulu orang berbondong-bondong ke perpustakaan, sekarang tantangan kita sudah sangat berat, yaitu benda segi empat bernama handphone, dan untuk menarik perhatian anak-anak, terutama remaja, agar mereka mau membaca buku, usahnya minta ampun. Jadi kita ajak mereka untuk meninggalkan handphone gawai dalam waktu-waktu tertentu, untuk bermain bersama pegiat-pegiat literasi, untuk membaca buku, untuk diajarkan keterampilan-keterampilan terapan, dan lain sebagainya. Jadi kita bawa buku sedekat mungkin ke masyarakat. Kalau menunggu mereka datang ke taman baca, yakinlah mereka tidak akan datang, kecuali warga-warga terdekat, dan itu pun susah sekali mengajak mereka. Tapi kalau kita ajak mereka lewat kegiatan-kegiatan kreatif, itu saya yakin mereka akan mau. Oke, lanjut. Juga ada di Bandung, itu teman-teman di sana bahkan buat angkot pustakaan. Jadi kalau kita naik angkot di kota-kota lainnya, di kota-kota kita umumnya kosong bangku saja, tapi ada di Bandung, mereka membuat angkot pustaka. Dan itu menarik. Nah di Padang, kawan-kawan pegiat literasi di Padang, mereka bikin pesta pustaka. Salah satunya di komunitas baca tanah ombak. Salah satu komunitas yang saya kira sangat aktif sekali untuk gerakan-gerakan literasinya. Nah, lalu bagaimana penguatan-penguatan kerja kreatif ini? Lanjut. Yang paling penting, poin pertama agar gerakan ini bisa dahsyat, yang perlu dipersiapkan adalah ketika kita membangun komunitas literasi, yaitu menyiapkan basecamp yang menarik sebagai basis gerakan taman baca. Nah, tentu saja basecamp ini letaknya harus strategis. Lalu dibuat se-instagramable mungkin. Karena sekarang zaman media sosial, orang melihat waktu itu dari sudut maka basecamp taman baca itu bagaimana misalnya diatur rak bukunya sedemikian rupa, lalu ada pojok-pojok yang kira-kira bisa menjadi spot-spot foto. Jadi ketika orang datang ke taman baca kita, mereka bukan sekedar berkegiatan, tapi nanti selesai kegiatan, mereka bisa memanfaatkan untuk media sosial mereka. Kalau ada sekian banyak orang datang ke taman baca kita, ke ruang baca kita, lalu mereka berfoto di sana, menyebarkan informasi kegiatan di taman baca kita, dikalikan saja 5 ribu, itu sudah luar biasa. Belum lagi kalau mereka punya media sosial lainnya. Misalnya di Instagram, Twitter, online, pet, fanspeak, dan lain sebagainya, tentu saja branding taman baca kita akan sangat dahsyat. Jadi buatlah basecamp yang mudah terjangkau, strategis, instagramable, dan tentu saja menarik bagi banyak orang, terutama masyarakat di sekitar. Lalu yang kedua, bagaimana teman-teman yang sudah punya komunitas ini menyiapkan sumber daya manusianya. SDM yang unggul akan membuat komunitas kita berkesinambungan, berlanjut. Karena sumber daya manusia ini menjadi penentu, pengerak, bahkan mereka yang akan mengkaderisasi nanti pegiat-pegiat lainnya. Nah, siapa saja SDM ini, tentu saja pendirinya, pegiat, relawan. Nah, kalau bisa memang melibatkan relawan-relawan. Relawan ini siapa? Bisa saja anak-anak pelajar, SMP, SMA, mahasiswa, yang tidak saja di daerah kita, tetapi juga di daerah-daerah lain yang mereka seandainya pulang kampung dan lain sebagainya, mereka mau bisa memberdayakan taman baca kita itu. Nah, yang ketiga adalah sebagus-bagusnya taman baca, basecamp-nya sudah instagramable, sudah oke, strategis. SDM-nya sudah oke, tapi tidak punya program. Nah, kalau tidak punya program, tentu yang dua pertama tadi itu sia-sia. Maka, buatlah program-program kreatif yang berbeda dengan taman-taman baca lainnya. Kalau taman baca A, programnya misalnya kursus bahasa Inggris free, gratis. Maka taman baca kita misalnya latihan randai. Atau kalau randai sudah ada di taman baca sebelah, kita buat latihan mendongeng misalnya. Atau membangun inklusi sosial. Misalnya melatih ibu-ibu, anak-anak remaja, perempuan untuk menjahit. Atau memasak kuliner dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya program strategis ini akan menjadikan taman baca kita, taman baca yang dicari oleh orang. Kalau sandainya tidak punya program yang unik, unggul, maka mereka tidak akan datang ke taman baca kita untuk memumul ilmu, untuk melihat, belajar, dan lain sebagainya. Jadi, ciptakanlah program-program unggulan yang kira-kira program itu nanti bisa menjadi nilai jual, produk yang dijual keluar. Pun kalau bisa, nanti di suatu hari nanti gerakan yang free ini, gerakan yang gratis ini bisa dikuat lewat usaha-usaha inklusi tadi, kalau sudah sangat berkembang, nanti di sebelah taman baca ada cafe baca misalnya, ada warung baca, dan lain sebagainya, yang produk-produknya tadi itu bisa dijual ke masyarakat atau ke pengunjung, ke wisatawan yang pendapatannya bisa menjadi sumber pemasukan untuk mendukung gerakan yang kita lakukan. Nah, penguatan yang keempat adalah setiap saat kawan-kawan di taman baca harus selalu menggalang donasi buku. Karena yang namanya taman baca, tentu saja harus ada perpustakaannya, harus ada pojok bacanya. Tidak mungkin ketika orang datang ke taman baca, tapi bukunya tidak ada. Nah, bagaimana menggalang donasi ini? Sekurang-kurangnya kawan-kawan bisa aktif meng-share, membagikan kegiatan-kegiatan di taman bacanya ke media sosial, lalu bunyikan narasi-narasi yang mengajak orang untuk berdonasi. Nanti di narasi paling akhir, sebutkan saja taman bacanya apa, kami membutuhkan buku-buku bacaan anak-anak, karena kegiatan kami sangat diminati oleh anak-anak. Cantumkan nomor handphone dan lain sebagainya, dan insya Allah kalau itu masih dilakukan, maka nanti bantuan-bantuan akan datang. Nah, poin kedua juga bisa membuat semacam proposal yang diajukan ke intansi-intansi tertentu. Misalnya ke penerbit atau ke toko-toko buku besar seperti Gramedia dan lain sebagainya, yang umumnya mereka punya program cuci gudang. Program cuci gudang itu nanti bisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan-bantuan buku kepada taman-taman baca yang aktif. Nah, jangan sampai kasus terjadi, ada beberapa kasus, saya lihat ada taman baca yang mereka aktif sekali mencari bantuan buku, tetapi kegiatannya tidak ada. Nah, ini juga akan menjadi problem, akan menjadi masalah tersendiri oleh para donatur-donatur kita nanti. Nah, donatur-donatur ini dijaga, karena ke depan di masa yang akan datang, mereka akan menguatkan program-program kita. Oke, lanjut. Penguatan kelima, menggalang dana. Nah, tentu saja kawan-kawan kan tidak gratisan, terus tidak free, terus membantu orang, terus bagaimana untuk menguatkan bensin motor pegiaknya, bagaimana untuk membeli nasi bungkus misalnya, bagaimana untuk program-program lainnya untuk mendukung gerakan ini agar bisa terus berjalan. Nah, tentu saja penguatan yang kelima adalah menggalang dana. Menggalang dana ini di mana bisa didapatkan, pun bisa didapatkan melalui kegiatan-kegiatan kreatif membuat proposal tadi. Yang kedua, bisa saja taman-taman baca bersangkutan membuat kaciyo misalnya, kaciyo basa minang atau tabungan, celengan, dan celengan itu diletakkan di tempat strategis di taman baca, lalu setiap ada kegiatan, nanti mungkin sesama pengurus, sesama pegiat, atau sesama anak-anak dan lain sebagainya, bisa juga diberdayakan tabungan, menabung, menabung sejak dini untuk membangun taman baca. Nah, tapi tidak memungut, karena anak-anak tidak boleh dipungut, karena kita membina. Kecuali kalau memang orientasinya mau berbisnis, nanti bisa buat kursus tertentu, dan lain sebagainya, dan itu saya kira kurang tepat kalau berada di taman baca. Nah, tabungan, iuran, atau membuat usaha-usaha kreatif, misalnya taman baca rimba, atau taman baca kolam, itu bisa bikin kaos misalnya. Bikin kaos, yang di kaos itu tertulis kolam baca atau taman baca rimba. Jadi itu bisa menjadi modal untuk meminta donasi ke teman-teman terdekat, atau ke pihak-pihak tertentu. Kami menjual kaos, kaos ini kami donasikan keuntungannya untuk mendukung kolam baca dan taman baca rimba, atau komunitas lainnya. Nah, harganya sekian, harganya Rp80.000 atau Rp100.000. Nanti kalau bisa dibantu lebih, ya tentu Alhamdulillah donasi itu untuk menguatkan tabungan di taman baca kami. Atau juga bisa menjual produk-produk kreatif lain, bisa buku, bisa makanan-makanan ringan, atau souvenir, dan kalau silungkang, kalau bisa diberdayakan songketnya menjadi cenderah mata tertentu di taman membaca, bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin di sana, saya kira akan sangat mendukung sekali dalam poin penggalangan dana ini. Nah, begitu secara salah satu, mencari sumber-sumber dana. Lalu dana ini akan terkait erat. Pada poin kelima, keenam, yaitu bagaimana kawan-kawan kita bisa memperkuat relasi. Nah, suksesnya sebuah lembaga intansi taman baca karena dukungan relasi yang kuat juga. Jadi, kawan-kawan, saya menganjutkan untuk membuka kerja-kerja kolaborasi ke berbagai pihak. Kepada Raja, kepada Bang Raja, ketika saya berada di Saul Untu beberapa waktu lalu, saya sampaikan itu. Jangan bekerja sendiri. Jangan bikin lapak baca sendiri. Jangan bikin kegiatan sendiri. Tapi cobalah berkolaborasi. Misalnya, dengan dinas perpustakaan setempat. Kenapa dengan dinas perpustakaan? Mereka punya mobil puskel, perpustakaan keliling. Mereka punya buku. Nah, sementara kita ingin membuka lapak baca. Kalau bisa berkolaborasi dengan instansi terkait, nanti puskelnya akan dibawa ke sana, lalu buku-bukunya akan dibawa ke sana, mereka juga punya microphone, dan ketika pemerintah dengan pegiat bersatu, maka gerakannya akan semakin dahsyat. Nah, itulah yang kami lakukan tiga tahun terakhir, dengan pemerintah kota Padang Panjang, terutama dinas perpustakaan, sehingga terwujud pada tahun 2018 lalu, Padang Panjang sebagai kota literasi. Lalu program-program masif pun dilanjutkan oleh dinas setempat. Lalu yang kedelapan, gerakan-gerakan yang masif tadi, gerakan-gerakan yang luar biasa yang sudah kawan-kawan lakukan, jangan lupa juga memanfaatkan publikasi medianya. Publikasi itu ada dua, pertama media sosial, yang kedua media konvensional. Jadi kawan-kawan, pegiat-pegiat di taman baca harus punya Instagram, media sosialnya, harus punya Line, Pad, atau Twitter, atau Facebook. Dan ketika ada satu kegiatan, di waktu bersamaan, di-share, diledakkan di mesos itu. Maka berapa banyak orang akan melihat manfaat dari kegiatan-kegiatan kita. Atau nanti kalau punya relasi yang bagus ke media masa, bisa juga mengajak kawan-kawan wartawan untuk datang ke taman baca kita, menulis tentang aktivitas yang ada di taman baca kita. Nah, poin terakhir, poin terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi bagaimana setiap kegiatan, minimal sebulan, dua bulan sekali, harus ada evaluasinya yang bagus-bagus untuk orang, untuk masyarakat, dan yang kurang-kurang itu kita benahi kembali. Nah, ini delapan penguatan yang saya kira penting sekali dimiliki oleh pegiat-pegiat di taman-taman baca yang aktif menggerakkan kegiatan-kegiatan literasinya. Lalu, ditambah juga di poin berikutnya, kegiatan pendukung kerja kreatif di taman baca. Apa saja kegiatan-kegiatan pendukungnya, kawan-kawan untuk menguatkan program di poin ketiga tadi, bisa mengadakan pelatihan, misalnya, ada pelatihan mendonging, menulis, storytelling, teater, randai, tari, musik, dan banyak lagi lainnya. Silahkan bikin pelatihan-pelatihan itu, dan ini pun bisa berkolaborasi dengan intansi-intansi terkait. Lalu, lakukan gerakan-gerakan kampanye kegiatan di taman baca kita. Misalnya, lapak baca program wakaf buku, diskusi buku, misalnya ada di Soal Untuk, atau di sekalian yang menulis, misalnya anak-anak SMA, atau mahasiswa, atau buku, ajak mereka berkolaborasi. Sistem webinar begini saja, tidak masalah. Tapi, nanti buku itu, setidaknya bisa di-branding bersama, ataupun bisa menjadi koleksi taman baca. Nah, juga bisa lomba-lomba. Lomba-lomba, bisa pentas seni, dengan berbagai perlombaan kreatif, dan lain sebagainya, dan ini pun bisa dikolaborasikan. Nah, atau keterampilan, bikin tikar, dari eceng gondok, menjahit, menyulam, membuat aksesoris, dari barang bekas, dan lain sebagainya, itu bisa diberdayakan di taman baca. Nah, atau langsung ke inklusi sosialnya, kawan-kawan bisa buka lompau baca, warung baca, cafe baca, atau galeri karya, dan lain-lain, yang semuanya bermuara dari buku, kemudian mengubah cara pandang masyarakat untuk menghasilkan sesuatu secara finansial. Nah, kalau kegiatan ini sudah semakin masif, next, lanjut. kalau kegiatan ini sudah semakin masif dilakukan oleh taman-taman baca, nanti dari taman baca kita ini bisa merembet menjadi kampung literasi namanya. Apa itu kampung literasi? Kampung literasi adalah suatu kawasan atau wilayah yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pemacaman yang luas. Nah, kalau sudah berbicara kampung, nanti tentu melibatkan institusi pemerintah yang lebih lebih luas, mulai dari RW, RT RW, Lurah, Nagari, dan lain sebagainya. Kalau sudah menjadi gerakan kampung, saya kira ini sudah luar biasa. Tapi tentu saja yang paling penting adalah bagaimana memulai dari kegiatan-kegiatan yang paling kecil di taman baca kita. Oke, lanjut. Nah, kalau perencanaan kampung literasi itu tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan maksimal, mulai dari analisis potensi kampung, kalau seandainya taman bacanya bisa menjadi pelopor, lalu nanti kawan-kawan bisa berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk ide-ide itu, memetakan program apa saja untuk kampung literasi ini, lalu menentukan pegiat pengelolanya nanti semacam kelompok-kelompok dari BISI Belibatkan dari Sawisma dan lain sebagainya, lalu mengidentifikasi kebutuhan apa saja sarana dan pasarananya, pemetaan jenis lainan apa saja di kampung literasi itu, menentukan visi-misinya, menyelenggarakan program sampai nanti monitoring dan evaluasi. Ya, kawan-kawan. Nah, lanjut. Kalau sudah menjadi kampung literasi, saya kira kawan-kawan nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman bacaan lainnya yang bersama-sama memujudkan kampung literasi itu. Nah, strateginya tentu saja memulai dari persiapan, penyusunan jadwal bersama untuk dalam agenda satu tahun, lalu pengadaan bahan bacaan yang masih dan kegiatan-kegiatan literasi. Kalau panjang panjang bukan lagi menjadi kampung literasi, memang sudah menjadi kota literasi karena ada lebih kurang tiga puluhan taman baca yang semua taman baca itu dibantu oleh pemerintah kota, mulai dari bahan bacaannya dan sekarang sedang direncanakan untuk memberikan intensif kepada seluruh pegiat-pegiat literasinya, pun sedang diusulkan untuk mempemasangkan pemasangan wifi gratis di taman-taman baca itu, setiap ada kegiatan dilibatkan, pelatihan, dan lain sebagainya, dan gerakan panjang-panjang saya bisa mengatakan sangat luar biasa. dan mudah-mudahan akan terus merambah ke kota-kota lainnya. Saya kira demikian untuk pemotip manget kawan-kawan di kolam baca dan di komunitas rimba. Nanti lanjut, Bang Raja, nanti kawan-kawan bisa berkunjung ke akun-akun media sosial saya, terutama YouTube. Di YouTube saya itu ada beberapa teman-teman baca, baik di Padang Panjang dan lain sebagainya, yang mereka saya videokan kegiatan-kegiatannya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Juga, bisa melalui Instagram, nanti bisa dilihat kegiatan-kegiatan literasi di Padang Panjang, IG saya di situ, atau di fanspeak saya, ada sekitar lumayan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Untuk YouTube khususnya, mari berkolaborasi, jangan lupa nanti bantu di-subscribe juga, biar kegiatan-kegiatan kita bisa lebih masif lagi. Terima kasih, Bang Raja, dari Kolam Baca dan komunitas Taman Baca Rimba. Mudah-mudahan kegiatan kawan-kawan sukses. Sekali lagi, berkolaborasilah dengan banyak pihak. Insya Allah, dengan berkolaborasi ini gerakan kita akan semakin masjid. Kalau nanti ada sesi diskusi, ya, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Bilkis juga, moderator, Bilai Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Bang Subahan tadi. Kita sudah mendengarkan ya, teman-teman, Bang Subahan telah memberi pemasuk ide-ide baru juga nih sama kita. Kayak juga ada tadi menjelaskan bagaimana saja cara penguatan kerja kreatif mulai dari menyiapkan base camp sampai juga diberitahu cara berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu ya, teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke sesi tanya-jawab. Jadi, kita memang mengadakan sesi tanya-jawab ya, Bang Subahan. kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk langsung menaktifkan mikrofonnya atau boleh di kolom chat. Silahkan, teman-teman. Boleh bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi tadi atau terkait dengan literasi gitu. Silahkan, teman-teman. Boleh ketikan di kolom chat atau teman-teman langsung aktifkan mikrofonnya saja. Boleh? Ya, boleh. Di sini ada Bu Maya Rohma. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada teman-teman dari Pamekasan Madura, Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya yang ingin saya tanyakan ketika kita membuka taman baca, rumah baca. Saat ini saya membuka rumah baca. Jadi, saya pindah antar kota di Baik Lintas Provinsi atau antar kota mengikuti suami dinas. Ini saya menggalang beberapa teman di komunitas selain komunitas online, komunitas bacayu, tapi juga di sekitar rumah. gitu ya. Tetap yang saya tanyakan, bagaimana agar semangat apa ya, menjalankan taman baca ini tidak hangat-hangat tayi ayam. Tetap salah gitu ya. Semangat barai awal terima kasih. Baca atau apa gitu. Jadi, mohon saran-sarannya agar teman baca ini bisa langgang begitu. Apa yang paling penting? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Maya Rohmah Kepada Bang Sumbuhan Terkait dengan pertanyaan tadi Bagaimana cara agar konsisten Semangatnya dalam Mengembangkan komunitas Yang sedang kita bangun Ini untuk pertanyaannya Apakah kita kumpulkan terlebih dahulu Atau langsung dijawab Bang? Bang kira langsung jawab aja ya Terima kasih Kak Maya di kelas menulis Daring saya juga ya Terima kasih sudah Mengajukan pertanyaan Dari 8 penguatan Ini saya kira Kalau seandainya masih dilakukan Itu akan membuat Kita sebagai pegiat akan Konsisten Konsistensi itu penting Nah ini akan berpengaruh kepada semangat Tentu saja Ketika barangkali orang tidak memperhatikan kegiatan kita Atau ada yang merasa Apa ya Karena kita terlalu masif Lalu ada pihak yang merasa Tidak senang Dan lain sebagainya Lalu Kita ikut don dan lain sebagainya Ini memang membutuhkan Kiat-kiat tertentu Kalau berbicara semangat Di atas semangat itu ada iman Nah iman saja Iman saja itu kadang-kadang Fluktuatif juga Tidak Tidak Datar Tidak Terus meninggi Tapi kadang-kadang pada waktu tertentu bisa jatuh Nah apalagi semangat Kalau iman saja kondisinya demikian Semangat tentu lebih Lebih Tragik lagi keadaannya Kita tidak Istiqomah Nah jadi kawan-kawan Pegiat literasi Kita sebagai pegiat literasi ini Harus istiqomah Harus berpendirian teguh Kembali kepada niat Kita membuka Taman baca ini Untuk apa sih? Untuk apa dan untuk siapa sih? Apakah kita mencari sesuatu Di taman baca ini? Nah tentu Apa yang kita cari adalah Mencerdaskan masyarakat Memelekan masyarakat Nah tapi kalau nanti Sandainya Tiba-tiba Seperti bahasa Kak Maya tadi Agar tidak Ange-ange Si ayam Kalau bahasa minangnya Tidak panas-panas tahi ayam Ya tentu saja Delapan penguatan ini Harus dilakukan Terus menerus Mulai dari pembuatan Basecamp yang menarik SDM-nya SDM-nya harus melibatkan Para pegiat-pegiat yang tangguh Relawan-relawan Yang tahan banting Jadi mengurus Mengurus pegiat Dan relawan ini pun Tidak akan mudah Karena banyak sekali Tantangannya Apalagi relawan Relawan mereka akan datang Pergi begitu saja Kalau sandainya kita bisa Melakukan pembinaan yang masyarakat Mereka akan bisa menjadi Pegiat aktif nanti Lalu ketiga Produk kegiatan materi Atau namanya Apa namanya Kegiatan Bisa kegiatan Harian Bisa kegiatan Mingguan Atau kegiatan Bulanan Atau kegiatan Tahunan Tahunan misalnya Ada satu festival Yang kita bikin Dari Taman Baca kita Yang merangkum Semua kegiatan Dan itu akan Keren sekali Nah kemudian Publikasi yang masih Tadi dengan publikasi itu Kita akan bersemangat Karena Kegiatan kita Disiarkan Lalu bagaimana Membangun relasi Bagaimana Terus menerus Menggalang dana Dan Mengevaluasi Kalau tiba-tiba Sudah down Sudah tidak Semangat lagi Nanti Segeralah Mengevaluasi Kegiatannya Karena Terus saja Ada hal-hal lain Yang bisa Menjadi Pendorong Semangat Maya dan kawan-kawan Untuk Mengaktifkan Kegiatan itu Demikian Mohon maaf Back sound Musik saya ini Suara kucing Karena di rumah Banyak kucing Oke baik Tidak apa-apa Bang Nah Sekiranya Bagaimana Kepada Bumaya Apakah sudah Clear jawabannya Yang disampaikan Bang Subhan tadi Sudah Alhamdulillah Terima kasih Sama-sama Oke baik Nah Kita lanjut Ini tadi Di kolom chat Ada Kak Rilen Yang ingin Menanyakan Mungkin Bisa disampaikan Pertanyaannya Secara langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Saya sangat Bagaimana Saya sangat Salud Bagaimana Yang disampaikan oleh Teman-teman Materi tadi Disini saya Tidak menanyakan Terkait Lingkungan Yang namanya Lingkungan Pasti Tidak semua Menerima Apa yang kita Lakukan Entah Kita dalam Lingkungan Yang suka Literasi Entah Kita Yang Berlingkungan Yang namanya Lingkungan Bagaimana Cara Mengatasi Ketika kita Berada di lingkungan Yang kurang Kurang Setuju Atau kurang Sesuai Dengan apa Yang kita Lakukan Terima Terima kasih Harus Harus Ada Komunikasi Komunikasi Yang Intensif Dengan Lingkungan Mulai Artinya RW Lura Camat Sampai Kemudian Kolaborasi Pertanya Dipersilahkan Duktif Nah Ini Keanggotaan Tentu Saja Kawan-kawan Di Taman Baca Harus Memetakan Taman Baca Kita Ini Untuk Siapa Apakah Yang akan Kita Bina Khusus Anak-anak Saja Atau Khusus Remajan Atau Orang Dewasa Atau Emak-emak Yang ada Di sekitar Misalnya Jadi Pemetaan Ini penting Agar Tidak Campur Aduk Karena Tentu Saja Antara Apa Anak-anak Remaja Dewasa Atau Ibu-ibu Berbeda Minat Dan Keinginan Mereka Jadi Petakan Itu Kolam Baca Ini Jangkauan Audiennya Siapa Termasuk Rimba Komunitas Rimba Jangkauan Audiennya Siapa Jadi Kalau Dipetakan Seperti Itu Maka Kawan-kawan Nanti Akan Bisa Menyesuaikan Program Apa Yang akan Bisa Diberikan Kepada Mereka Nah Begitu Oke Terima kasih Bang Nah Mungkin ada Teman-teman Disini Lagi Yang Masih Ingin Bertanya Kepada Bang Subhan Boleh Diresen Saja Atau Langsung Aktifkan Mikrofonnya Teman-teman Izin Izin Bertanya Kak Bilkis Oke Baik Disilahkan Kepada Kak Alam Syah Ya Baik Terima kasih Atas Waktu Yang Telah Diberikan Yang Saya Tanyakan Adalah Bagaimana Kendala Terbesar Abang Subhan Mungkin Kendala Terbesar Yang Abang Subhan Hadapi Terima Kasih Bang Alam Sah Gambarnya Siluet Karena Latarnya Langit Tantangan Yang Paling Urgen Adalah Bagaimana Meyakini Masyarakat Bahwa Kota Kita Ini Layak Menjadi Kota Literasi Padang Panjang Sendiri Kalau Berbicara Padang Panjang Jejak Literasinya Itu Sudah Sangat Panjang Sekali Sejak Era-era Kolonial Di Padang Panjang Basis Pergerakan Kaum Muda Dan Kaum Tua Itu Ada Di Padang Panjang Dan Surau Jembes Yang Berafiliasi Menjadi Perguruan Tawalib Di sana Ada Ayah Hamka Syekh Rasul Buya Hamka Juga Pernah Belajar Di situ Ada Syekh Abdullah Ahmad Yang Kemudian Membuat Abdabiyah Di Padang Juga Juga Ada Dinia Putri Dengan Tokohnya Rahmah Zainuddin Labai Adalah Tokoh Pers Padang Panjang Yang Dulu Pernah Menerbitkan Majalah Yang Pertama Di Padang Panjang Jadi Kalau Berbicara Literasi Padang Panjang Jejaknya Sudah Sangat Panjang Berabad Abad Lampau Dan Kita Hari Ini Sebenarnya Hanya Meneruskan Saja Jejak Itu Lalu Yang Paling Penting Lagi Adalah Bagaimana Mengajak Masyarakat Untuk Sama-sama Mendukung Kota Ini Betul-betul Layak Menjadi Kota Literasi Jadi Bukan Sekedar Pukul Gong Gunting Pita Pencanangan Tapi Setelah Itu Ngapain Nah Inilah Yang Kita Dorong Lagi Kepada Pemerintah Kota Dan Kawan-kawan Semuanya Untuk Terus Berjalan Terus Lakukan Kegiatan-kegiatan Alhamdulillah Didukung Oleh Pemerintah Kotanya Yang Bagus Dan Luar Biasa Saya Kira Taman-taman Baca Sudah Mulai Didampingi Pembinaan Lalu Muncul Teman-taman Baca Lainnya Dan Targetnya Sekarang Bagaimana Menumbuhkan Satu Kelurahan Itu Satu RT Minimal Satu Taman Baca Ini Tidak Gampang Nah Disitulah Jadi Tantangan Yang Paling Urgen Meyakini Masyarakat Bahwa Kota Ini Tentu Kalau Ada Problem Tertentu Ada Oknum Yang Begini Begitu Saya Kira Itu Biasa Dalam Perjuangan Nah Kawan-kawan Di kolam Baca Maupun Di Komunitas Rimba Akan Menghadapi Hal-hal Demikian Termasuk Bagaimana Menjalin Komunikasi Dengan Pihak Pemerintah Yang Tidak Selalu Mulus Birokrasi Yang Panjang Dan Itu Semua Butuh Kiat Dan Cara Tersendiri Yang Yang Paling Penting Nanti Akan Kembali Kepada Diri Kita Sabar Tidak Kita Menjalannya Nah Kalau Kawan-kawan Sabar Ya Insyaallah Akan Sampai Tujuan Kalau Tidak Sabar Ya Akan Balik Kanan Ah Ternyata Begini Begitu Ya Akhirnya Nanti Menyalahkan Diri Sendiri Jangan Jadi Kerjanya Harus Dua Saja Pertama Sabar Sampai Waktu Tertentu Yang Kedua Syukur Karena Kita Masih Diamanahkan Menjadi Pegiat Literasi Yang Masyarakat Ini Syukur Dan Sabar Begitu Bang Alamsah Kembali Kakak Bilkis Oke Baik Terima kasih Bang Sumbuhan Nah Kepada Bang Alamsah Gimana Bang Terima kasih Jawabannya Bang Sumbuhan Ya Sudah cukup Terjawab Nah Selanjutnya Saya Persilahkan Lagi Kepada Teman-teman Kakak Abang Abang Dan Ibu-Ibu Semuanya Yang ingin Yang masih ingin Bertanya Silahkan Langsung Aktifkan Mikrofonnya Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dipersilahkan Kepada Bang Haris Saya ingin Bertanya Ke Bang Subhan Apa Saja Tantangan Kegiatan Literasi Di era Pandemi COVID-19 Ini Dan Cara Mengatasi Tantangan Tersebut Baik Terima kasih Bang Aris Untuk pertanyaannya Memang Setahun Pandemi ini Kita sangat terpukul Semua Pegiat-pegiat Literasi Sangat terpukul Karena otomatis Taman Baca Sepi Anak-anak Tidak mau Datang ke Taman Baca Prokes harus Diterapkan Kita harus WFH Di rumah saja Dan lain sebagainya Nah Nah Otomatis Nyaris Tidak ada Kegiatan Yang Yang bisa Dilakukan Di Taman Taman Baca Nah Tentu saja Apapun Kondisinya Otak Kita harus Berputar Agar Terus Ada Kegiatan Saya Pribadi Mulai Lockdown Pertama Sekali Pada Maret 2020 Itu Dan Pandemi Semakin Masif Menjatuhkan Banyak Korban Jiwa Dan Nyawa Saya Tidak Berhenti Alhamdulillah Yang disyukuri Sampai hari ini Tetap Sehat Walafiat Nah Mulai Dari Maret 2020 Itu Saya Membuka Kegiatan Literasi Lain Namanya Kelas Menulis Daring Walaupun Di Taman Baca Tidak Bisa Kita Lakukan Tapi Secara Daring Seperti Webinar Seperti Ini Kita Masih Bisa Bisa Berkegiatan Jadi Adik-adik Di Taman Baca Kemudian Di Kelas Menulis Daring Dan Alhamdulillah Hari ini Kelas Menulis Daring Sudah Mencapai Peserta Lebih 255 Peserta Kita Berbasis Di Whatsapp Group Lalu Di Telegram Dan Sekarang Ke Zoom Zoom Meeting Nah Kegiatannya Ngapain Saja Kalau saya Karena Basic Saya Penulis Yang Saya Ajarkan Yang Saya Dampingi Adalah Calon-calon Penulis Kita Setiap Semin Malam Ada Kegiatan Menulis Kreatif Yang Mendatangkan Banyak Penulis Indonesia Dari Berbagai Kota Kita Datang Saya Undang Kebetulan Sebagian Besar Mereka Adalah Teman-teman Saya Dan Mereka Mau Saya Bilang Kepada Mereka Abang Kakak Saya Punya Kelas Menulis Daring Setiap Senin Malam Kapan Anda Punya Waktu Untuk Berbagi Ilmu Dan Motivasi Adik-adik Teman-teman Kelas Menulis Daring Kelas Ini Saya Garis Bawahi Kelas Ini Free Tidak Ada Penghutan Biaya Apapun Nanti Kawan-kawan Bisa Cek Bisa Tanya Langsung Ke Beberapa Peserta Yang Mungkin Ada Di Sini Tidak Ada Penghutan Spesial Pun Sebab Tidak Ada Penghutan Itu Maka Maulah Kawan-kawan Saya Menjadi Narasumber Intinya Bagaimana Kita Bisa Berkomunikasi Kepada Mereka Dan Menyampaikan Hal Yang Real Yang Tidak Di Karang-Karang Dan Mereka Senang Berbagi Dan Itu Sudah Lebih Ya Mungkin Lebih 50 Orang Saya Bawa Ke Kelas Menulis Saya Sepanjang Maret 2020 Sampai Di Penghujung Januari Jadi Saya Kira Tantangannya Kita Tidak Bisa Ke Teman-teman Baca Kita Kemudian Mengajak Masyarakat Susah Karena Mereka Pun Prokes Protokol Kesehatan Lalu Peluangnya Zaman Sedang Berubah Pandemi Sebenarnya Positif Mealihkan Peradaban Dari Offline Ke Online Dan Kita Sedang Beradaptasi Menjadi Manusia-manusia Maya Hari ini Dan Saya Sedang Beradaptasi Kesana Mulai Mempelajari Apa itu Zoom Bagaimana Menggunakannya Dan lain Sebagainya Dan Alhamdulillah Karena Belajar Tadi ini Sedikit Banyak Kita Bisa Paham Begitu Bang Aris Dan Bang Dan Kak Bilkis Selamat Terima kasih Bang Berarti Sudah Clear ya Bang Aris Nah Ini Juga Pertanyaan Dari Kak Rahman Kami Boleh Ikutan Bang Kelas Menulis Kreatif Nya Mau Ikut Belajar Juga Bang Boleh Saja Nanti Kawan-kawan Yang Mau Bergabung Ke Kelas Menulis Kreatif Nanti Bisa Mendaftar Namanya Nama Asal Kotanya Ke Bang Rilen Tadi Yang Bertanya Tadi Ke Bang Rilen Tadi Nanti Daftarkan Ke Bang Rilen Pun Nanti Bisa Menghubungi Saya Nanti Saya Arahkan Juga Ke Bang Rilen Untuk Diantrekan Karena Lumayan Lumayan Full Karena Kelas Menulis Daring Ini Ketak Ketak Seleksinya Jadi Kita Setiap Senin Malam Di Luar Materi Senin Malam Itu Setiap Hari Ada Diskusi Berbagi Karya Saling Mengoreksi Apa Tata Bahasa Kata Baku Dan Sebagainya Di Ruang Kelas Kita Tidak Boleh Memakai Kata Gaul Kalaupun Pakai Kata Gaul Kata Asing Dan Tidak Baku Jadi Kita Mulai Dari Hal Hal Yang Kecil Seperti Itu Agar Dari Hal Hal Yang Kecil Ini Nanti Akan Terbiasa Untuk Menulis Yang Baik Dan Benar Alhamdulillah Banyak Kawan-kawan Yang betah Karena Memang Kita Fokus Di Situ Tidak Boleh Ada Ngobrol Yang Tidak Boleh Fokus Pada Tulis Menulis Kalau Minimal Tiga Empat Kali Pertemuan Tidak Ada Jejaknya Di Kelas Menulis Saya Di Kelas Menulis Daring Itu Ada Tim Kreatif Yang Memonitor Keaktifan Peserta Kalau Tiga Kali Empat Kali Pertemuan Tidak Nampak Jejaknya Otomatis Dikeluarkan Dan Sudah Banyak Sekali Dikeluarkan Sudah Banyak Sekali Dan Kita Tidak Merawat Kemubaziran Yang Kita Rawat Itu Adalah Orang-orang Yang Mau Belajar Orang-orang Yang Mau Sama-sama Belajar Di ruang Kelas Kita Begitu Kak Bilkis Dan Siapa Tadi Kak Maya Oke Terima kasih Bang Jadi Itu Info Juga Buat Kita Semuanya Di Sini Kalau Memang Ada Yang Ingin Mengikuti Kelas Daringnya Bang Subahan Mungkin Nanti Bisa Dihubungin Bang Rilen Atau Langsung Ke Bang Subah Nah Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Kak Maya Fasinda Pertanyaan Dari Kak Maya Fasinda Assalamualaikum Bang Saya Sedang Mengajukan Taman Baca Kedesa Kemudian Ketika Saya Meminta Dukungan Pegiat Literasi Mereka Menanyakan Apakah Untuk Kegiatan Tersebut Ada Honornya Bang Begitu Pertanyaannya Bang Maksud Ada Honornya Ada Honornya Dimana Kak Maya Fasinda Mungkin Bisa Diperjelas Pertanyaannya Maksudnya Seperti Apakah Apakah Kak Maya Sudah Tergabung Coba Dihulang lagi Kak Bilkis Pertanyaannya Pertanyaannya Saya Sedang Mengajukan Taman Baca Kedesa Kemudian Ketika Saya Meminta Dukungan Pegiat Literasi Mereka Menanyakan Apakah Untuk Kegiatan Tersebut Ada Honornya Bang Dukungannya Dalam Bentuk Apa Misalnya Dukungannya Pegiat Literasi Si A Si B Kita ajak Sebagai Narasumber Untuk Mendampingi Atau Untuk Menjadi Apa Lalu Mereka Tanya Ada Honornya Enggak Pertanyaan Mereka Itu Tidak Salah Itu Bentuk Profesionalisme Profesionalisme Dan itu Kita Hargai Kalau Sandainya Kawan-kawan Taman Baca Ingin Mengajak Siapa Saja Kalau Sandainya Ada Sumber Honor Ada Tidak Sampaikan Terus Terang Kakak Abang Kami Tidak Punya Biaya Mau Enggak Berbagi Kalau Sandainya Abang Punya Waktu Kapan Bisa Kami Sesuaikan Waktunya Tapi Itu Tadi Kami Tidak Punya Biaya Karena Anak Kami Free Kami Tidak Punya Donatur Dlain Sebagainya Nah Itulah Yang Saya Lakukan Di Kelas Menulis Daring Kalau Saya Bayar Instruktur Instruktur Tamu Yang Saya Undang Ada Yang Dari Redaktur Kompas Ada Yang Penulis Cerpen Nasional Ada Yang Novelist Nasional Dlain Sebagainya Itu Kalau Dibayar Minimal Mereka Antara 500 Ribu Sampai Satu Jutaan Sekali Ngomong Dua Jam Kenapa Demikian Saya Mengalami Itu Ketika Saya Undang Orang Bahkan Saya Dibayar Sampai 5 6 Tapi Kita Yang Tidak Punya Anggaran Tidak Punya Donatur Kita Sampaikan Saya Terus Terang Agar Mereka Pun Teman Dan Tidak Bertanya Tanya Karena Waktu Mereka Sangat Berharga Nah Kalau Status Mereka Penggiat Literasi Tentu Mereka Punya Tanggung Jawab Moral Untuk Ikut Membantu Taman Baca Kita Tapi Tetap Berkomunikasi Sampaikan Kak Maya Bahwa Taman Baca Kita Butuh Dukungan Dan Berharap Abang Kakak Mau Datang Dan Begini Begitu Kondisinya Terus Terang Sajalah Saya Kira Oke Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Bang Nah Masih Saya Kembalikan Kepada Teman-teman Abang Kakak Kakak Jika Masih Ada Yang Ingin Bertanya Boleh Langsung Mengaktifkan Mikrofonnya Saja Karena Kita Masih Memiliki Waktu Pengisi Kekosongan Tepatnya Saya Sempat Waktu itu Maya Lestari GF Dari Padang Panjang Ternyata Setelah Saya Cari Di Mesin Pencarian Sempat Beliau Bergabung Di Komunitas Baca Yuk Tapi Karena Kesibukan Beliau Juri Dan Sebagainya Menulis Buku Dan Seterusnya Tentu Kenal Ya Instruktur Cerita Terkait Dulu Kan Sekarang Pindah Kalau tidak Salah Ke Jogja Atau Solo Begitu Ya Terima kasih Pindah Maksudnya Gimana Kak Maya Sepertinya Sudah Tidak Di Padang Lagi Di Jogjakarta Oke Kak Maya Sandita Memang Awalnya Dia Di Padang Panjang Di sini Dia Asalnya Dari Batu Sangkar Pindah Ke Batam Pindah Ke Batam Dan Fokus Nulis Cerpen Pun Dorongan Saya Dulu Lalu Berkeluarga Di sana Di Batam Dan Domisili Di Batam Begitu Kak Maya Pertanyaannya Untuk Kak Maya Apa tadi Kak Maya Ya Berarti Kenal Dan Beliau Sempat Membangun Jejaring Juga Bersama Pak Subhan Di Padang Panjang Atau Tidak Tidak Sempat Beliau Sama Saya Di Forum Pegiat Literasi Anggota Saya Dulu Kemudian Pindah Ke Batam Bekerja Di Sana Dan Terus Sampai Sekarang Aktif Nulis Cerpen Dan Cerpen-cerpennya Mulai Merambah Koran-koran Nasional Kompas Republika Media Indonesia Dan Ya Bagus Sudah Terlihat Kekembangannya Oke Nah Masih saya Tanyakan Teman-teman Apakah Masih ada yang ingin Bertanya Kepada Bang Subhan Oke Itu ada Bang Raja Silahkan Bang Oke Terima kasih Bilkis Mau Bertanya Kepada Bang Subhan Jadi Gini Bang Jadi kan Kami dari Kolom Baca Baru Berimpis Dan Bisa Dibilang Kami ini Masih Perlahan Dan Merangkap Nah Jadi Bagaimana Bang Kira-kira Persiapan Dalam langkah Kami ke depan Agar Kami pun Dapat Progresif Dan masih Bergerak Di komunitas ini Bang Baik Terima kasih Bang Raja Tentu Saja Nanti Dari Kolom Baca Ya Cobalah Sedikit-sedikit Dipraktekkan Delapan Poin Tadi Lalu Yang Paling Penting Adalah Konsistensi Program Nah Orang akan Melihat Program Kita Apa Kalau Hanya Sekali Dua Muncul Lalu Hura-hura Dengan Expos Kemudian Hilang Ini Nanti akan Menjadi Pertanyaan Bagi Orang Nah Fokuslah Dengan Program Kita Kalau Saya Pribadi Program Saya Adalah Pembinaan Baca Tulis Jadi Memang Basis Saya Penulis Dan Yang Saya Ajarkan Kelas Penulis Di Taman Baca Yang saya Bina Pertama Di Ruang Baca Rimba Bulan Yang saya Rintis Lalu Di Ruang Baca Kreatif Hamasah Di kampus Saya STI Imam Bonjol Nah Yang lain-lain Saya Semangati Untuk Terus Berkegiatan Sesuai Dengan Bidang-bidang Mereka Sehingga Padang Panjang Hari Ini Punya Banyak Taman Baca Sangat Luar Biasa Nah Kalau Baca Sendiri Fokusnya Apa Kegiatannya Saya pun Akan Ingin Mendengar Untuk Komunitas Rimba Fokus Kegiatannya Apa Mungkin Bang Raja Bisa Cerita Dan Dari Taman Baca Rimba Tadi Mungkin Dikasih Kesempatan Untuk Berbicara Kegiatannya Tangan Yang Dihadapi Begitu Oke Bang Mungkin Bisa Saya Paparkan Sedikit Fokus Kegiatan Kami Jadi Fokus Kegiatan Kami Di Pendidikan Edukasi Untuk Menghidupan Kembali Budaya Senegari Jadi Sasaran Kami Kaya Anak SD Atau Maupun PSD Agar Mereka Mengenal Dengan Buku Agar Mereka Tidak Asing Dengan Buku Dan Kami Menyedorkan Buku-buku Tersebut Agar Mereka Pun Mempunyi Minat Baca Dan Minat Baca Itu Bumbu Agar Mereka Sekolah Itu Bukan Hanya Sekolah Tapi Faham Dengan Apa Pendidikan Jadi Fokusnya Itu Dengan Anak Buku Dan Berkreasi Bebas Dan Merdeka Baik Terima kasih Bang Raja Pendidikan Fokusnya Kependidikan Pendidikan Sangat Luas Sekali Dan Instansi Mengurus Pendidikan Sudah Ada Dinas Pendidikan Lalu Bang Raja Menguatkan Menguatkan Tentu Saja Kolam Baca Menguatkan Lewat Program Program Kreatif Program Program Kreatif Artinya Coba Nanti Cari Satu Program Yang Kira-kira Kolam Baca Bisa Melakukan Pembinaan Kepada Anak Dengan Bekerjasama Melalui Dinas Pendidikan Setempat Sehingga Program Itu Bisa Menjadi Program Yang Bisa Dilakukan Di Sekolah Misalnya Atau Di Masyarakat Misalnya Nanti Kolam Baca Karena Anak Anak Sudah Banyak Memiliki Gawai Handphone Ya Mungkin Kolam Baca Bisa Melatih Mereka Untuk Menjadi Vlogger Atau Youtuber Misalnya Tapi Nanti Diberikan Referensi Referensi Bacaan Terkait Menjadi Vlogger Youtuber Tadi Jadi Kolam Baca Program Pendidikannya Fokus Mengajarkan Anak-anak Untuk Vlog Jadi Vlogger Atau Jadi Youtuber Tadi Kalau Luas Nanti Kolam Baca Jadi Bingung Mau Fokusnya Kemana Lalu Pihak Pemerintah Ataupun Masyarakat Akan Bingung Kami Mau Membawa Program Apa Mengikuti Program Apa Jadi Carilah Satu Program Yang Unik Dan Itu Dibutuhkan Oleh Masyarakat Bang Raja Itu contohnya Misalnya Silahkan Nanti Dicoba Oke Kita Segan Ingin Memberikan Honor Sementara Kita Tidak Punya Honor Tidak Punya Sumber Uang Dari mana Sumber Dananya Tentu Tentu saja Di poin Keberapa Kelima Tadi Taman Baca Harus Punya Dana Sebenarnya Dari mana Dana itu Sumbernya Dari Tabungan Dari Proposal Proposal Kegiatan Yang kita Buat Lalu Ada Keuntungannya Atau Dari Jualan Jualan Produk Kita Dari Taman Baca Bisa Buku Bisa Aksesoris Bisa Baju Misalnya Buat Baju Kaos Baju Kaos Itu Dijual Ke Teman Teman Harga Modalnya Misalnya 65 Atau 70 Rp Kita Jual 100 Rp Nah Kan Ada Untung 30 Rp 30 Rp Ditabung Terus Begitu Dari Jual Kue Kue Atau Jualan Aksesoris Lain Bekerja Sama Dengan Agen Apa Pengrajin Silungkang Sebagainya Yang Dari Jualan Kita Itu Bisa Dikumpulkan Uang Untuk Memberikan Honor Kepada Pihak Yang Kita Ajak Untuk Mendukung Kegiatan Kita Kan Taman Baca Kita Di Darmus Raya Lalu Narasumber Kita Undang Daripada Harus Datang Kedarmus Raya Naik Travel Atau Dia Bawa Mobil Harus Mengisi Minyak Di jalan Harus Makan Inap Di mana Untuk Kerja Profesional Ini Enggak Serta Mengundang Orang Lalu Kita Pura-pura Tidak Tahu Setelah Itu Itu Harus Disampaikan Disampaikan Sebelum Kegiatan Berlangsung Sampaikan Saja Mau Enggak Berkunjung Ke Taman Baca Kami Misalnya Dia di Padang Mau Enggak Berkunjung Ke Taman Baca Kami Abang Kakak Bapak Tapi Kami Gak Punya Dana Mengundang Mana Tahu Dia Seorang Pejabat Misalnya Wah Ini Bidang Saya Ini Bagian Saya Misalnya Gak Apa-apa Nanti Saya cari Waktu Akan Datang Berkunjung Bersama Tim Saya Bersama Rombongan Tim Saya Untuk Melihat Taman Baca Anda Datang Bawa Bawa Bantuan Bawa Buku Bawa Ini Segala Macam Dan Itu Otomatis Kita Akan Terbantu Nah Jadi Taman Taman Baca Teman Taman Pegiat Memang Dituntun Untuk Kreatif Tidak Menunggu Kalau Kawan Kawan Hanya Membina Anak Tanpa Sumber Keuangan Lama-lama Nanti Don Semangat Itu Don Semangat Kenapa Karena Tidak Ada Apa ya Tidak Ada Mesin Penggerak Tidak Ada Bensin Yang Menggerakkan Kita Nah Bensin Dari Mana Dari Usaha Kreatif Tadi Proposal Dan Lain Sebagainya Kerja-kerja Kreatif Atau Buka Cafe Literasi Orang Ngopi Disitu Untungannya Untuk Taman Baca Begitu Kak Maya Kak Maya Pas Sindah Kembali Kak Bilkis Oke Terima Kasih Bang Nah Kepada Kak Maya Apakah Sudah Clear Penjelasan Terkait Dengan Dana Yang Disampaikan Bang Subuhan Mungkin Kak Maya Sudah Terhubung Lagi Bersama Kita Sudah Terima Kasih Banyak Baik Selanjutnya Masih Apakah Masih Ada Teman-teman Kakak Abang Abang Yang Ingin Menanyakan Terkait Materi Ataupun Literasi Disini Apakah Masih Ada Ingin Bertanya Teman-teman Oke Sepertinya Sudah Tidak Ada Kalau Memang Tidak Ada Jadi Kita Sudah Sampai Ke Penghujung Acara kita Pada Kali Ini Nah Sebelumnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Bang Subuhan Yang Telah Menyampaikan Materinya Sangat Luar Biasa Tadi Dan Juga Atas Diskusi Yang Kita Laksanakan Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kawan-kawan Di Komunitas Kolam Baca Dan Komunitas Taman Baca Rimba Harapan Saya Dua Komunitas Ini Bisa Berkolaborasi Juga Program-programnya Dan Terus Bergerak Apapun Tantangannya Hadapi Dengan Dua Hal Tadi Syukur Dan Sabar Dan Bangunlah Kolaborasi Dan Kolaborasi Untuk Gerakan-gerakan Yang Lebih Masif Dan Lebih Baik Lagi Saya Tunggu Selaturahminya Juga Kawan-kawan Di media Sosial Saya Di Instagram Di Kolom Chat Tadi Termasuk Di Youtube Sukses Untuk Semuanya Terima Makasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Baik Terima kasih Juga Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh